Intro Selamat siam pemirsa, Anda menyaksikan Teribrata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengamankan 26 orang terduga teroris yang berhasil ditangkap di Makassar dan Gorontalo. Ke-26 terduga teroris ini diterbangkan langsung dari Makassar menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polrus di Hartono menjelaskan, kelompok teroris ini bernama Ikhwal Pakwato, mereka berafiliasi dengan jamaah Ansarud Daulah dan ISIS. Kelompok ini telah melakukan persiapan untuk melakukan aksi teror, seperti latihan fisik, memanah, tempar pisau, latihan tembak, dan memiliki keterampilan dalam rakit bom. Mereka telah merencanakan penyerangan ke sejumlah kantor polisi, rumah dinas anggota Polri, dan rumah pejabat di Gorontalo. Ke-26 terduga teroris ini akan ditempatkan di rutan khusus tindak pidana teroris Cikeas Bogor. Untuk di Gorontalo, kelompok ini dikenal dengan Ikhwan Pahuwato. Ini merupakan kelompok jamaah Ansarud Daulah yang tentunya berafiliasi kepada ISIS. Mereka telah mempersiapkan diri, melakukan latihan fisik, latihan bela diri, kemudian juga latihan memanah, latihan melempar pisau, dan juga latihan menembak dengan senapan angin. Dan tentunya kelompok ini punya kemampuan untuk merakit bom. Dari Tangerang, Muhammad Iqbal melaporkan. Presiden RI Joko Widodo secara langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi masal yang diperuntukkan bagi para SDM sektor kesehatan. Vaksinasi masal ini digelar di Istora Senayan, Jakarta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan vaksinasi masal tersebut bertujuan untuk semakin mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kerja kesehatan agar pemerintah dapat segera memulai pelaksanaan vaksinasi untuk tahap berikutnya. Hingga saat ini sebanyak 700.266 tenaga kesehatan memperoleh suntikan dosis vaksin COVID-19. Jumlah tersebut mencapai kurang lebih 45 persen dari target sebesar 1,5 juta tenaga kesehatan. Saat melakukan peninjauan, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tiba di lokasi sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat setelah ketibaan tersebut, Presiden langsung meninjau jalannya alur pendaftaran peserta vaksinasi masal, proses penapisan kesehatan, hingga observasi yang dilakukan terhadap peserta yang telah menerima suntikan dosis vaksinasi di meja-meja yang telah disusun sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Meskipun di puskesmas-puskesmas, di rumah sakit, di daerah-daerah juga sudah memulai vaksinasi, tapi kita ingin mempercepat proses vaksinasi ini, sehingga tadi di Belura Senayan secara masal dimulai vaksinasi untuk tenaga kesehatan, yang kita harapkan ini akan mempercepat dan tidak hanya di Belura Senayan, nanti akan dilaksanakan di pasar-pasar, pendekatannya ke arah sana, kemudian ke pusat-pusat ekonomi dan jasa, sehingga kecepatan ini akan kita peroleh. Dari Jakarta, tim meliputan melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Salam, Triberata.